Salah satu kunci memiliki kulit wajah yang sehat dan terawat adalah dengan menjaga kebersihan kulit dari segala macam debu, keringat, dan juga bekas makeup. Salah satu caranya adalah membersihkan wajah kamu secara teratur. Tetapi, untuk hasil yang lebih maksimal, kamu perlu mengetahui beberapa jenis pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit kamu, fashion people. Apa aja yang perlu diketahui? Let's check it out! First, gel. Pembersih wajah yang berbentuk gel ini cocok untuk kulit yang berminyak. Pembersih jenis ini akan berguna untuk membantu mengurangi minyak berlebih dan bakteri penyebab jerawat, serta membuat kulit menjadi lebih bersih. Gunakan di pagi hari sebelum beraktifitas untuk membantu kamu menjadi lebih segar, dan gunakan juga sebelum tidur untuk mengangkat berbagai kotoran, juga sisa makeup pada wajah. Next, susu. Pembersih berbentuk susu atau biasa disebut milk cleanser ini terbuat dari krim yang lebih ringan dicampurkan dengan minyak. Untuk itu, pembersih jenis ini lebih cocok digunakan untuk kulit yang normal ataupun kombinasi. Milk cleanser juga bekerja baik untuk kulit yang kering. Kandungan minyak yang terdapat di dalamnya juga bekerja untuk mengangkat minyak dan kotoran pada wajah. Milk cleanser biasanya ringan dan mudah mengangkat sisa makeup dan sangat cocok dijadikan pembersih di malam hari, supaya sisa makeup tidak tertinggal di wajah kamu. And last but not least, oil. Pembersih dalam bentuk oil biasanya cocok untuk kulit yang kering dan juga sensitif. Banyak orang yang menggunakan minyak kelapa untuk membersihkan makeup, daripada pembersih lainnya karena tidak menimbulkan peradangan. Tetapi, sisa minyak yang menempel pada wajah juga perlu untuk dihilangkan fashion people, karena jika masih menempel, hal itu bisa menghalangi serum yang kamu gunakan untuk terserap secara maksimal. Untuk itu, kamu bisa membersihkannya lagi dengan menggunakan gel ataupun cleansing milk setelah pembersihan minyak untuk menghilangkan sisa minyak yang tertinggal. Itu dia tadi beberapa tips membersihkan wajah sesuai dengan jenis kulit. Happy trying, fashion people! Kira-kira celana apa aja ya yang menjadi tren selama tahun 2017? Lalu, apakah celana tersebut juga akan kembali menjadi tren di tahun 2018? Suka mencoba tester saat berbelanja peralatan makeup? Sebaiknya kamu perlu menghindarinya, fashion people, karena bisa berbahaya untuk kulit kamu. Kira-kira gimana ya caranya untuk mencoba tester makeup dengan cara yang aman? Tulus, salah satu penyanyi dengan segudang prestasi ini akan hadir di Made With kali ini. Kira-kira apa ya arti fashion menurut Tulus? Lalu, kira-kira ada cerita menarik apa dari Tulus? Stay tuned on iLook!